Halo Buns Saat persalinan akan tiba, ada banyak faktor yang bisa mendukung kelancaran persalinan Di antara beberapa faktor tersebut, faktor fisik menjadi salah satu hal yang sangat penting sehingga Bunda dianjurkan untuk melakukan beberapa gerakan agar bisa cepat melahirkan Ada beberapa gerakan sederhana anti ribet yang bisa Bunda lakukan di sela-sela waktu ruang untuk melancarkan proses persalinan Kira-kira apa saja ya gerakan yang dapat melancarkan proses persalinan tersebut? Nah pada edisi kali ini akan disampaikan 5 gerakan sederhana agar ibu hamil cepat melahirkan Dan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar cara channel semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Gerakan Butterflies Gerakan ini sangat mudah dan praktis Bunda hanya perlu duduk bersilah Lalu menaik turunkan kaki seperti kupu-kupu yang tengah mengepakkan sayap Latihan ini bermanfaat untuk melatih otot paha serta memperkuat otot-otot punggung Bunda bisa memvariasikannya dengan menekan siku ke paha Hingga paha menempel lantai sehingga otot paha dalam juga ikut terlatih 2. Latihan Kegel Secara konsep, latihan Kegel ini bermanfaat untuk mengaktifkan otot-otot dasar panggul Yang juga berkaitan dengan kandung kemih Uretra, vagina, tahim, usus kecil, dan dubur Caranya, kontraksikan otot sekitar saluran kencing dan vagina Dengan gerakan seperti menahan kencing Tahan selama 3-10 detik Gerakan ini bisa Bunda lakukan hingga 10 kali setiap harinya Saat sedang duduk ataupun berdiri 3. Pelvic Trutes Gerakan ini termasuk latihan yang secara alami Diakini mampu menginduksi persalinan Caranya mudah bun Mulailah dengan berbari di tantang dengan lutut yang ditekuk Serta kaki berada di lantai Pada posisi ini, angkat bokung pinggul ke atas Lalu tahan selama beberapa detik Lakukanlah sekitar 2 kali sehari selama beberapa menit 4. Squatting Gerakan ini diakini dapat membantu mengarahkan bayi ke posisi persalinan yang tepat lombon Gerakannya pun mudah serta sederhana untuk dilakukan Berdirilah dengan kaki yang dilebarkan Lalu lakukan squat pada posisi ini Bila cukup sulit melakukannya tanpa bantuan Bunda bisa melakukannya dengan bantuan kursi atau bola Tahan posisi ini selama 5-10 detik Dengan melakukan latihan nafas dalam-dalam Tapi ingat, bila usia kandungan bunda sudah memasuki dari masyarakat ketiga Sebaiknya bunda melakukan squat setengah yang tidak lebih rendah dari lutut 5. Berjalan kaki Ini adalah gerakan Sederhana, simpel, dan mudah yang paling direkomendasikan lombon Aktivitas ini bisa membantu bayi turun ke bagian bawah rahim Dan merangsang leher rahim untuk membesar Setiap rata langsung, hal ini bisa membantu si kecil untuk bersiap menghadapi persalinan Berjalan kaki juga diketahui membantu menstimulasi kontraksi uterus Pada wanita yang sudah semakin dekat menuju hari kelahiran Nah, itu dia bund 5 gerakan sederhana untuk melancarkan proses persalinan Selamat mencoba ya bund Semoga informasi ini bermanfaat Sekian